Intro Halo sahabat olahraga, Prapen Jordan Melati Daefa Oktapianti mendapatkan drawing yang amat sulit akibat kekalahan pada penyisian grup melawan Yuta Watanabe Arisa Higashino. Ia harus menghadapi pasangan nomor satu ganda campuran asal Cina, Zheng Siwei Huang Yakyong. Hal ini menjadi sulit karena Prapen Melati memiliki catatan amat kurang meyakinkan ketika berhadapan dengan Siwei dan Yakyong. Head-to-head mereka kalah 27 dari pasangan yang punya kerja keras dan fokus permainan asal Tiongkok ini. Sedangkan Prapen Jordan dan Melati Daefa Oktapianti kerap membuat penggemar bulu tangkis Indonesia menyoroti penampilan mereka. Prapen dan Melati kerap tampil di bawah performa terbaik mereka dan kerap melakukan kesalahan sendiri. Dengan penampilan seperti itu, banyak yang meragukan apakah Prapen Melati bisa melaju ke semifinal. Dari sektor ganda putra, dua wakil Indonesia hampir dipastikan melaju ke perempat final. Setelah dua ganda terbaik dunia, Kevin Gideon dan Ahsan Hendra berhasil menang hari ini. Jika Kevin dan Gideon sudah pasti ke perempat final, Ahsan Hendra harus menghadapi laga penentuan menghadapi ganda Korea Selatan Choi Seolgyu Seu Seungjai. Cukup menang satu set ataupun meraih 36 poin esok hari, Ahsan Hendra akan dipastikan melaju ke perempat final. Meski kalah head-to-head 3-1 dengan mental dan pengalaman yang dimiliki Ahsan Hendra, diakini idola di sektor ganda putra ini akan berhasil melaju dengan mulus ke perempat final.